Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel service elektronik online di video kali ini saya akan membagikan cara menggunakan remote universal lcd karena banyak teman-teman disini yang menanyakan kode untuk tv lcd nya di video cara menggunakan remote universal maka akan saya jawab di video ini ya teman-teman karena di video saya yang kemarin itu remote-nya tidak bisa digunakan pada tv lcd maupun tv led jadi dengan remote ini teman-teman bisa menggunakan pada tv lcd atau led sebelum ke cara menggunakan sekarang kita unboxing dulu ya teman-teman di bagian depan sini teman-teman bisa melihat gambar remote fisiknya ada tulisan huayu karena merek remote ini remote huayu dan ada tulisan use for polytron ya teman-teman use for polytron lcd akan tetapi remote ini tidak hanya bisa digunakan di tv lcd polytron saja ya teman-teman akan tetapi bisa digunakan di tv lcd atau led lainnya dan di sebelah kiri ada tulisan huayu remote fungsi tanpa harus diprogram cukup sekali sentuh dengan teknologi terkini dan lengkap sangat praktis dan lebih tahan lama kemudian ke belakang ada tulisan huayu disini remote ini hanya bisa digunakan di tv polytron samsung lg sony sab toshiba panasonic hitachi sanyo dan philip saja teman-teman dan sebelah sini lagi gak ada ada tipe-tipenya dan sekarang langsung saja kita buka dan kita operasikan ya teman-teman dan disini yang saya suka dari remote ini ya teman-teman remote ini seperti seperti persis seperti tv lcd polytron ya teman-teman sama persis seperti ini akan tetapi disini tulisannya huayu dan langsung saja kita buka dan disini menggunakan baterai a3 ya teman-teman disini menggunakan a3 saya carikan baterainya dulu lalu nanti saya pasang ya dan ini dia baterainya lalu kemudian langsung saja kita pasang baterainya a3 ya teman-teman yaitu baterainya kecil setelah terpasang langsung saja kita operasikan seperti petunjuk disini cara manual untuk tv polytron pencet power plus 0 itu untuk tv polytron ya teman-teman dan kemudian power plus 1 itu tv samsung untuk tv lc power plus 2 ya jadi langsung saja kita operasikan jika tv teman-teman ya polytron misalkan ya teman-teman polytron lcd atau ld power plus 0 sekarang teman-teman klik power power plus 0 ya jika sudah bergedup seperti ini dan lampu sudah mati langsung saja kita remote nya kita arahkan ke tv dan nanti tv pun akan bisa di operasikan dengan remote ini ya teman-teman lalu bagaimana jika tv teman-teman samsung merk nya mudah saja pencet power plus 1 ya pencet power plus 1 ya game remote tv yang kemarin itu gak bisa ya dan banyak yang bertanya akhirnya saya buatkan videonya seperti ini ya teman-teman dan tempat ini mungkin bisa teman-teman beli di toko online ya di tokopedia ataupun bekalapak dan sekian dulu video dari saya semoga teman-teman suka dengan video seperti ini lalu apabila teman-teman ada yang ditanyakan ya silahkan komentar di bawah yang belum subscribe ya teman-teman silahkan subscribe dan silahkan nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari saya saya Amat Sarful Anam everything will be ok sampai jumpa pada video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax